Tingginya antusiasme warga dalam pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS membuat seluruh formasi sudah terisi, termasuk yang terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah. Disebutkan ada 187 formasi jabatan yang dibuka, 27 di antaranya merupakan tenaga kesehatan, sedangkan 161 merupakan tenaga teknis. Formasi tersebut terdiri dari total 3.532 lawangan. Lalu, seperti apa informasi lengkapnya? Rekan kami dari Tribun Jateng, Eka Yulianti, akan melaporkannya. Halo, selamat sore Eka. Selamat sore Rekan Fiska. Eka, bisa dijelaskan berdasarkan informasi berapa peserta yang sudah mendaftar? Kota Semarang memang termasuk kota yang cukup diminati di Jawa Tengah karena masuk dalam kota metropolitan. Dan hingga Rabu pagi tadi sudah ada 17.000 pendaftar yang masuk, itu merupakan pendaftar CPNS. Dan sebanyak 11.900 di antaranya telah memilih formasi dan telah mengakhiri pendaftaran. Dan lainnya memang ini masih, mungkin masih menimang-nimang formasi mana yang akan dipilih. Dan untuk P3K sendiri memang dari BKPP masih berkoordinasi dengan Direkturat Jenderal Pendidikan mengingat jumlah P3K ini pendaftarnya berada pada langsung masuk ke Direkturat Jenderal Pendidikan. Dan jumlah itu kemungkinan, dimungkinan akan terus mengalami peningkatan mengingat pemerintah sendiri memperpanjang masa pendaftaran. Demikian Rekan Fiska. Ya Eka, tingginya antusiasme masyarakat dalam mendaftar CPNS, apakah masih ada jabatan yang sepi peminat? Ya, mayoritas jabatan memang sudah terisi atau tidak ada yang kosong satupun. Namun memang ada beberapa jabatan yang masih sepi peminat. Untuk tenaga teknis misalnya, dari 161 jabatan, itu ada 23 jabatan yang masih sedikit peminatnya. Antara lain ada instruktur, ada pekerja sosial, pengawas kemetrologian, pengendali dampak lingkungan, ada surveyor pemetaan, dan beberapa jabatan lainnya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sendiri, dari 27 formasi, ada 15 jabatan yang masih sedikit peminatnya. Antara lain apotekar, dokter gigi, dokter spesialis kulit dan kelamin, nutrisionis, penyuluh kesehatan, perekam medis, dan beberapa lainnya. Demikian Rekan Fiska. Ya Eka, lalu apakah sudah diketahui apa penyebab sepinya peminat dan juga bagaimana upaya Pemkot untuk terus mengenjat formasi agar dapat ramai peminat? Ya, dimungkinkan sepinya peminat formasi tersebut karena pendaftar ini belum melengkapi berkas-berkasnya. Apalagi di tengah pembatasan PPKM ini, masyarakat cukup kesulitan untuk mengurus berkas, misal untuk men-scan ke luar, karena memang sektor non-scan sendiri kan masih dilakukan penutupan selama PPKM. Dan BKPP sendiri ini mengimbau masa perpanjangan ini agar benar-benar dimanfaatkan oleh para calon pendaftar ini untuk segera mendaftar ataupun menyelesaikan pendaftarannya. Dan perpanjangan pendaftaran sendiri di Kota Semarang sama seperti yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni ini sampai 26 Juli mendatang. Baik, terima kasih. Dan untuk mengenjat formasi tersebut, Pemkot sendiri terus memberikan pelayanan berupa pembukaan hotline untuk bagi para pendaftar yang masih bingung untuk mencari informasi ataupun kebingungan mengenai syarat pendaftarannya, mereka bisa bertanya melalui media sosial ataupun datang langsung ke kantor BKPP Kota Semarang yang ada di Balai Kota. Baik, Tribudas. Kami akan menampilkan cepat kena wawancara dengan Kepala BKPP Kota Semarang, Lita Nisadyawati, terkait dengan pendaftaran CPNS. Jadi begini ya, pemerintah itu memberikan kesempatan pada putra-putra terbaik bangsa ini untuk semakin, apa namanya, semakin diperluas kesempatannya. Karena apa? Dengan kemarin ada pembatasan PPKM Darwad itu kan mungkin orang bergerak, mau ngurus ini, ngurus itu, itu kan kesulitan, ada penyekatan, macam-macam. Jadi kan mungkin akan, yang seperti itu, seperti itu, diharapkan akan bisa diberikan kelonggaran, makanya dikasih perpanjangan. Jadi, yang harusnya Rabu ini kita close, kita akan buka, diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Juli. Kemudian, sampai dengan hari ini, ini masih terus bergerak ya. Sampai dengan hari ini untuk Kota Semarang, itu yang sudah mengisi formulir, misalnya sudah mengisi formulir itu ada 17 ribu sekian. Nah, ini saya, posisi saya tadi pagi jam 8 ya. Jadi ini masih bergerak terus nih. Kemudian, untuk yang sudah positif mendaftarkan dirinya, ada 11.900an, jadi hampir 12 ribu. Kemudian yang lain masih, kan yang jelas kalau 17 sudah mengisi, kan berarti kan dia memang sedang ancang-ancang ya, sudah ancang-ancang menjatuhkan pilihannya ke Kota Semarang. Cuma, untuk melengkapinya sampai input mendaftar itu baru 12 ribu. Ternyata, sampai dengan hari ini, peminatnya luar biasa. Di Kota Semarang itu tidak ada jabatan yang kosong. Semua diminati. Yaitu memang mungkin di antara yang diminati pun, tapi tidak begitu banyak itu ada sih. Tapi semua sudah ada. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!